Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, selamat LJN. Kembali lagi di LJN Medical Forum bersama saya, Sintiak Sumarani. Dan selamat datang di LJN Medical Forum, kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Sudah berbagai macam tema yang kita bahas, dan juga dari berbagai narasumber tentunya. Nah, menarik sekali hari ini tema kita adalah kelainan bentuk tulang belakang ya, seperti skoliosis, kifosis, lordosis, dan lain-lain. Akan kita bahas hari ini seperti apa, gejalanya, penyebabnya, dan bahkan pengobatan yang akan kita bahas dan kita kupas tuntas. Hari ini sudah bersama narasumber kita, Dr. Christian Permana, spesialis bedah sarap. Halo, Dr. Christian, apa kabar, dokter? Halo, pagi, mbak. Kabar baik, mbak. Mbak, gimana kabarnya? Baik juga, dokter. Oh iya, dokter. Langsung saja, dokter ya. Kita hari ini akan membahas tembanya adalah kelainan bentuk tulang belakang. Mungkin di pertanyaan pertama, dokter, sebenarnya, dokter, apa itu kelainan bentuk tulang belakang? Oke, baik. Untuk mempermudah penjelasan saya, saya akan share screen, mbak ya. Boleh, silakan, dokter. Saya ada gambar. Oke, jadi sebelum membahas kelainan bentuknya, saya akan coba membahas sedikit tentang bentuk tulang belakang yang normal itu seperti apa. Jadi, tulang belakang kita itu totalnya itu ada 33 ruas tulang belakang, namun yang dapat bergerak atau yang fleksibel itu hanya 24 ruas. Yaitu ada 7 ruas dari tulang leher, lalu ada 12 ruas dari tulang punggung, lalu ada 5 ruas dari tulang pinggang, dan 9 ruas itu adalah tulang ekor. Nah, sebenarnya, tulang belakang kita itu sudah ada lengkungan-lengkungannya, dan itu normal. Jadi, Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Seperti ini, leher ada lengkungannya ke arah belakang, lalu untuk punggung ada lengkungannya ke arah depan, sedangkan untuk pinggang, lengkungannya ke arah belakang lagi. Nah, kenapa? Kalau tulang belakang kita kok ada bentuk-bentuk seperti huruf S ini? Nah, tujuannya itu adalah supaya beban yang diterima oleh tulang belakang itu dapat terdistribusikan secara baik oleh seluruh tulang belakang ini. Jadi, bayangkan kalau misalnya tulang belakang kita itu hanya lurus saja, dari atas ke bawah, maka beban kerjaannya itu paling berat hanya ada di paling bawah. Jadi, Tuhan itu sudah ciptakan seperti itu dengan maksud dan tujuannya tertentu. Nah, untuk kelainan bentuknya, ada beberapa macam, namun yang paling sering adalah ada tiga bentuk. Yang pertama adalah kelainan kifosis. Kifosis itu adalah lengkungannya bertambah ke arah depan. Jadi, kalau lihat ini, punggung bagian atas ini lengkungannya ke arah depannya itu semakin bertambah. Sedangkan untuk kelainan lordosis, justru lengkungannya ke arah belakang. Jadi, secara pinggang ini kita lihat ke arah belakang, bertambah. Dan yang terakhir adalah kelainan namanya skoliosis. Skoliosis itu adalah miring ke arah kiri atau ke arah kanan, seperti gambar yang ini. Jadi, dia tidak lurus tapi miring. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi, ada tiga yang paling sering dialami ya, dokter ya. Skoliosis, kifosis, dan juga lordosis. Betul. Mungkin boleh kita bahas satu persatu ya, dokter ya? Boleh, Mbak. Nah, sebenarnya dokter secara umum ya, dokter ya, apakah penyakit bentuk tulang belakang ini, kelainan bentuk tulang belakang ini, merupakan penyakit genetik, dokter? Yang pertama mungkin saya ketanyakan. Oke, baik. Jadi, secara garis besar itu dibagi dua. Ada memang kelainan karena bawaan, atau kelainan kongenital, itu berarti kelainan sudah didapat sejak dalam kandungan. Dan yang kedua itu, kelainan tulang belakangnya itu didapat saat sudah mulai anak-anak atau dewasa, atau yang didapat dikatakan acquired, atau didapat. Nah, itu beda penyebabnya. Kalau memang kelainan kongenital itu memang karena kelainan pembentukan saat dijanin, itu biasanya dari lahir itu sudah terlihat bentuk tulang belakangnya itu berbeda dari bayi. Namun kalau yang didapat itu mulai kelihatannya saat mulai anak-anak remaja, bahkan saat dewasa baru muncul. Oke, baik. Nah, yang pertama dokter, saya mungkin akan tanyakan soal kifosis ya dokter ya. Kalau kifosis sendiri kan tadi artinya tulang itu melengkungnya ke belakang ya dokter ya? Kalau kifosis ke depan, mbak. Jadi seperti membungkuk. Oke, berarti dia jadinya seperti membungkuk. Apakah kifosis ini penyebabnya, apa dokter sebenarnya penyebab dari kifosis? Kenapa dia bisa melengkung ke arah ke depan gitu dok? Oke, jadi penyebabnya itu ada tiga yang utama. Yang paling pertama itu adanya kelainan masalah postur tubuh yang kurang baik. Nah, postur tubuh yang kurang baik yang berlangsung terus menerus, selama bertahun-tahun, sehingga lama-kelamaan tulangnya itu akan mengalami degenerasi namanya. Dan itu biasanya munculnya nanti, nggak dalam waktu singkat. Bisa tahunan, atau bahkan puluhan tahun baru kelihatan. Karena nanti tulang belakang kita itu, setiap tulang belakang ada namanya sendi. Jadi ada sendi faset, namanya itu diantara tulang belakang. Nah, jika postur tubuh yang tidak baik ini terjadi terus-menerus, maka sendi fasetnya ini nanti akan bermasalah. Kalau sudah sendi fasetnya bermasalah, maka bentuknya itu nanti akan semakin membungkuk. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu, biasanya ini lebih sering pada wanita, yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kelainan bentuk tulang belakang. Karena pada osteoporosis, kandungan kepadatan tulangnya itu kan akan rendah ya. Jadi sangat rentan sekali, sangat mudah sekali menjadi yang namanya fraktur kompresi atau patah tulangnya. Jadi memipih. Jadi kalau tulang belakang kita ada yang memipih, maka alignment atau garis tulang belakangnya itu pasti akan ada yang berubah. Dan yang ketiga itu, pernah ada riwayat operasi tulang belakang sebelumnya. Jadi, kalau sudah pernah ada riwayat operasi tulang belakang sebelumnya, pasti tulang belakang kita sudah tidak sekuat atau tidak normal seperti sebelum operasi. Dan itu sangat rentan atau sangat berisiko terjadinya adanya kelainan divosis ini. Oke, baik. Nah, untuk gejalanya sendiri dokter, apakah memang gejalanya itu satu-satunya hanya tadi bentuk tulang belakang ke depan kan dokter? Atau misalnya ada gejala-gejala yang lain seperti sakit, atau apa namanya, sulit duduk, atau seperti apa gitu dokter? Adakah gejala-gejala lain? Oke, baik. Untuk gejalanya sendiri, memang yang paling sering adalah nanti nyeri. Nah, nyeri ini biasanya munculnya itu memang bukan dalam waktu singkat. Karena kalau misalnya kelainan bentuk tulang belakangnya, pakai posisi itu masih ringan, biasanya tanpa ada gejala. Nah, kalau sudah semakin berat, semakin membungkuk, nah mulai akan muncul nyeri. Karena ada sebagian saraf, atau bagian tadi, sendi fasetnya itu yang bermasalah, itu yang membuat nyeri. Jadi, bukan karena lengkungannya yang berubah itu bikin nyeri, tapi karena ada penekanan saraf, atau masalah di sendinya, di sendi tulang belakangnya. Nah, lalu kalau jika kondisinya semakin memberat, membungkuknya semakin berat, atau makin ekstrim, itu bisa menekan ke tulang iga. Tulang iga kita semakin tertekan, paru-parunya bisa tertekan, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Dan juga, bisa terganggu keseimbangannya saat berjalan, maka pasien akan sulit. Untuk berjalan, ataupun berdiri pun akan sulit, karena keseimbangannya itu sudah terganggu, karena tulang belakangnya tidak dalam garis yang baik. Kemudian, dokter, katanya dokter, kifosis ini lebih sering menyerang wanita ya dokter ya? Kenapa lebih sering menyerang wanita dok, kira-kira? Ya, jadi kifosis ini memang lebih sering pada wanita itu, karena wanita itu sangat rentan sekali, namanya tadi osteoporosis. Terutama pada wanita yang sudah mengalami menopaus. Karena pada saat setelah menopaus, maka kecepatan atau kemampuan tubuh untuk membentuk tulangnya itu lebih rendah dibandingkan kecepatan dari tubuh untuk melakukan penghancuran tulang. Jadi, pada wanita yang sudah menopaus itu, resiko osteoporosis sangat tinggi. Jika sudah osteoporosis, maka resiko terjadinya yang tadi saya katakan, itu fraktur kompresi, atau adanya tulang punggung yang gepeng, nah itu sangat tinggi, karena sudah tidak padat lagi tulangnya. Makanya itu yang menyebabkan resiko kifosis pada wanita itu lebih tinggi. Oke. Kalau yang gejalanya parah itu yang dikatakan parah, dokter, seperti apa sih dok kifosis yang dikatakan sudah parah? Kalau yang sudah parah itu tadi, jadi memang dia akan sulit untuk berjalan, karena dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, lalu juga sudah mulai ada gangguan pernafasan. Karena kalau dia membungkuk, maka rongga parah-parahnya itu tetap tekan. Nah, itu yang sudah berat. Oke, baik. Kemudian dokter, ada yang bilang, dokter katanya kifosis ini, salah satu solusinya itu rajin berenang, dokter. Benar nggak sih dok bisa menyembuhkan atau mengobatinya? Ya, baik. Jadi memang olahraga yang paling baik untuk kesehatan tulang belakang itu benar, adalah berenang. Karena pada saat kita berenang, maka itu otot-otot sulit tubuh kita bekerja. Terutama otot-otot punggung dan otot perut kita. Nah, karena tulang belakang itu sangat penting kita menguatkan otot-otot punggung dan otot perut untuk membantu kekuatan dari tulang belakang kita. Selain itu, saat kita berenang, maka tulang belakang kita itu tidak menopang berat badan kita. Karena kita dibantu air, mengambang. Jadi, sangat baik sekali, karena tulang belakangnya tidak terbebani, saat olahraga dan seluruh otot-otot tubuh kita itu bisa dilatih. Jadi memang sangat baik olahraga berenang. Oke, berarti untuk jenis bentuk, apa namanya, kelainan bentuk tulang belakang yang lain juga bisa ya, dokter, yang dengan berenang? Bisa juga, Mbak. Baik. Selanjutnya, dokter, soal lordosis nih, dokter. Nah, kalau lordosis itu, tadi yang kebelakang berarti ya, dokter, ya? Yang kebelakang. Kelainan yang bentuk kebelakang. Nah, kalau yang ini, dokter, penyebabnya apa saja, dok? Oke, saya boleh share scene lagi, Mbak, ya? Boleh, boleh. Silahkan, dok. Nah, ini tadi ya ada posturnya. Nah, kalau yang lordosis itu ini, jadi pinggangnya itu lebih melengkung ke arah belakang. Oke. Gitu ya, ini tadi yang kivosis, dia melengkung ke depan, bungkuk, ini juga sama, leher pun kivosis ke depan. Nah, kalau yang lordosis, kenapa bisa ke arah belakang? Nah, ini yang penyebabnya pertama, bisa karena obesitas. Gitu, jadi kelebihan berat badan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, saat berat badannya itu berlebih, maka tulang belakang itu akan mencoba untuk mengkompensasi berat badan berlebih itu dengan cara lengkungannya akan semakin ke belakang. Nah, masalahnya adalah, jika lengkungannya semakin belakangnya ini juga tidak baik untuk sendi faset yang saya katakan tadi, di antar belakangnya itu ada sendi. Nah, sendi faset ini bisa lama-kelamaan, dia akan meradang, nah, ini menyebabkan nyeri. Dan ini jika terjadi terus-menerus, ini nyerinya bisa nyeri menetap, dan juga hebat sekali nyerinya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua itu, penyebabnya bisa ada tulang belakang yang bergeser, atau namanya spondylolisthesis. Nah, ini dulu sekali terjadi pada usia-usia, seharusnya di atas 50 tahun. Jadi, ada tulang belakang kita yang bergeser. Jadi, tidak dalam satu garis seperti ini, antara ini sama ini itu bergeser. Nah, ini menyebabkan lengkungannya itu semakin ke belakang juga. Itu yang menyebabkan lordosis. Oke, itu yang menyebabkan lordosis ya, dokter ya? Iya, Mbak. Untuk gejalanya, selain bentuk tulang yang seperti itu, dokter, apakah ada gejala-gejala lain juga sama seperti kifosis? Kalau lordosis ini, gejalanya hampir sama. Jadi, yang pertama itu biasanya nyeri. Jadi, nyeri yang bisa terjadi karena terjadi penjepitan saraf. Atau juga bisa juga nyeri karena spasmo otot. Spasmo otot itu jadi tulang punggungnya itu menjadi tegang, karena tulang belakangnya itu terlalu melangkung ke belakang. Nah, itu bisa menyebabkan tegang juga pada otot. Namun, yang paling bahaya itu adalah jika terjadi penjepitan saraf. Nah, itu yang bahaya. Oke, penjepitan saraf itu apakah saraf terjepit, dokter? Betul, saraf terjepit misalnya. Oh, baik. Berarti ada hubungannya ya, dokter, ya kelainan bentuk tulang belakang sampai ke saraf terjepit ini? Ada, Pak. Jadi, memang saraf terjepit itu banyak sekali penyebabnya. Salah satu ini dari kelainan bentuk tulang belakang ini bisa menyebabkan saraf terjepit juga. Oke, baik. Jadi, cukup berbahaya ya, dokter, ya? Belum ke jalannya sendiri tadi. Ditambah kalau saraf terjepit bisa memperparah, berarti ya, dok? Betul. Karena bisa sampai lumpuh, Mbak, kalau terlambat. Oke, oke, oke. Nah, untuk lordosis sendiri, dokter, kalau yang dikatakan parah itu seperti apa, dok? Kalau lordosis juga sama, Mbak, ya? Jadi, kalau yang derajat ringan, biasanya itu memang tidak ada gejala. Jadi, biasanya pasiennya ya dapat aksipitas biasa, namun hanya ketemu kalau misalnya lagi di ronsen, kok lengkungannya semakin bertambah ke belakang. Tapi kalau tanpa gejala, biasanya kita bilang ringan. Nah, kalau sudah mulai sedang atau berat, tadi sudah mulai ada nyeri, atau kadang nyerinya itu bisa menjalar sampai ke kaki. Itu yang namanya kan dengan radikulopati. Dan itu ada kas, ada saraf yang terjepit. Nah, kelamaan pasiennya itu juga nggak bisa berdiri atau juga berjalan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, saat dia berjalan atau berdiri yang lama itu harus duduk dulu. Harus duduk karena sakit, dia nggak tahan, nggak bisa, jalan lama, harus diserahat. Nah, itu sudah termasuk tanda-tanda berat. Oke, artinya dokter, kalau misalnya ringan, masih mungkin tidak mengganggu aktivitas ya, dokter? Hanya dia berbentuk berbeda saja di bagian tulang. Iya, betul, mbak. Oke. Berarti kalau misalnya kaitannya dengan duduk, dengan berdiri, itu tidak mengganggu ya, dokter, kalau seandainya dia masih dalam kategori ringan? Masih ringan. Oke. Baik. Selanjutnya, dokter, untuk skoliosis tadi ya, dokter. Kalau skoliosis itu bentuknya ke samping, benar ya, dokter? Bentuknya ke samping, soalnya, sis. Nah, ini apa penyebabnya, dokter? Oke, jadi kalau skoliosis ini tadi ada dua ya, jadi memang ada yang bawaan lahir, ada juga memang karena didapat. Kalau bawaan lahir ini yang lebih sulit ditangani, karena memang dari bayi, dari lahir, memang sudah terbentuknya seperti itu, kelainan tulangnya, jadi itu akan lebih sulit untuk ditangani. Nah, kalau yang didapat, nah itu biasanya penyebabnya karena postur tubuh. Postur tubuhnya yang tidak baik. Misalnya apa? Duduknya sering miring-miring, tidurnya miring, atau juga sering mengangkat tas sebelah. Misalnya, kita sering banget tuh mengangkat tas yang berat dengan satu bahu. Nah, itu menyebabkan lama-kelamaan tulang belakang kita itu bisa adanya kelainan bentuk juga, miring ke arah yang sering kita angkat ke beban itu. Dan juga, masalah yang lainnya adalah sama. Kelainan dari sendinya, sendi fasetnya, jika terjadi peradangan, atau juga ada kelainan dari bantalan tulangnya. Bantalan tulangnya ada yang geteng sebelah, nah itu menyebabkan tulang belakang kita akan miring ke salah satu sisi. Oke. Gejalannya dokter bagaimana? Selain bentuk tulang, apakah sama juga tadi dengan lordosis dan kifosis? Iya, kadang kalau skoliosis ini gejalannya lebih terlihat ya, karena postur tubuhnya itu kelihatan miring. Yang paling mudah kita bisa melihat postur tubuhnya itu adalah dengan ketinggian bahu. Bahunya itu tingginya nggak sama. Lalu juga kita bisa lihat tulang belikat kita yang di punggung, tulang belikat itu tingginya nggak sama, sama di tulang panggul. Kelihatan itu dari belakang itu tingginya nggak sama. Nah, itu tanda-tanda adanya skoliosis. Namun biasanya sama. Kalau masih ringan, dia biasanya nggak ada gejala apa-apa. Tapi kalau sudah sedang berat, sama di jalannya itu adanya nyeri, dan juga semakin berat itu bisa mengganggu paru-paru juga. Sama seperti kifosis. Karena paru-paru tertekan ke satu sisi, nah itu bisa mengganggu pernafasan juga. Oke, baik. Bisa mengganggu pernafasan ya dokter ya? Iya, Pak. Tapi kalau kaitannya dengan pencernaan dan lain-lain nggak ada ya dok? Agak jarang sih kalau pencernaan. Karena kalau pencernaan itu kan dia nggak ada tulangnya di depannya. Kalau pernafasan itu karena ada tulang iga, jadi dia tertekan antara tulang sama tulang. Jadi tulang iga sama tulang belakang, maka paru-parunya bisa lebih tertekan. Kalau organ pencernaan nggak ada tulang yang penyanggah di depannya, jadi lebih jarang terjadi. Oke. Jadi dokter, posisi duduk itu bisa menjadi faktor resiko juga ya dokter ya, untuk orang bisa bentuk tulangnya menjadi berbeda atau kelainan. Itu apakah karena terlalu sering dokter, atau seperti apa posisi duduk ini? Iya, jadi memang posisi duduk itu ada yang namanya kan harus ada ergonomis ya. Jadi sekarang pun juga banyak sekali kursi-kursi yang sudah dibentuk dengan ergonomis. Karena jika tidak duduk dengan ergonomis, atau lengkungan tulang belakang jaga baik, itu saya bilang ini adalah penyakit yang terjadi akumulasi. Bukan terjadi dalam waktu singkat. Oh, saya baru duduk hari ini, besok langsung jadi kifosis, angsun-difosis, tidak. Jadi memang ini adalah penyakit akumulasi yang terjadi bertahun-tahun, karena pola hidup kita, kebiasaan kita, postur tubuh kita yang tidak baik, berlangsung terus-menerus. Nah, itu lama-kelamaan tulang kita baru akan terjadi kelainan bentuk. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, kapan kira-kira dokter, seseorang itu dikatakan, harus pergi ke dokter atau ke rumah sakit dengan bentuk kelainan tadi yang dirasakan? Ya, baik. Jadi, kapan harus ke dokter? Nah, itu yang pertama adalah, tadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda gejala, yang paling saya lihat adalah nyeri tadi. Nah, biasanya nyerinya itu sulit untuk hilang. Jadi, sudah coba diobatin, dok, saya sudah minum obat anti nyeri, kok masih nyeri? Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda tuh. Tanda-tanda kalau memang ini masalahnya karena kelainan bentuknya. Dan yang kedua tadi, memang jika sudah ada gangguan berjalannya. Jadi, berjalannya susah karena susah menjaga kesimbangannya, atau juga jalannya susah karena dia tidak bisa jalan jauh karena nyerinya. Dan juga tadi, yang terakhirnya kalau semakin berat, jika sudah mulai ada gangguan pernafasan. Nah, itu sudah harus segera ke dokter. Oke, baik. Baik, dokter. Oke, dokter. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, dok. Oke, baik. Siap. Nah, itu dia, sahabat Eljon. Ada, tadi kita sudah membahas bersama dokter Christian mengenai bentuk kelainan tulang belakang ya. Ada skoliosis, kemudian lordosis, dan juga kifosis. Dan tadi kita sudah bahas apa itu penyebabnya, dan juga gejalanya. Dan jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya, saya dan juga dokter Christian akan kembali lagi membahas kelainan bentuk tulang belakang ini. Tetap di Eljon Medical Forum. Halo, sahabat Eljon semuanya. Jangan lupa untuk like video ini, dan juga subscribe Eljon TV ya sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini,